Intro Yo, kita review hasil pembuatan Asbak Custom TG Kayu jati dengan kayu biasa Ternyata perbedaannya sangat signifikan sekali Di mana kayu biasa ini seratnya waduh sangat terlihat Bahkan masih ada serabut-serabut kecil di dalam serat Di dalam tulisan ya, ini tuh susah sekali untuk dilangi Dan dia juga ringan ya, ringan banget Sementara untuk kayu jati, seperti yang kita tahu dia pasti berat Dan relatif sangat mulus ya servusnya ya Sangat mulus sekali Tidak ada serabut-serabut seperti yang disini Ini benar-benar sangat murus Bahkan detailingnya pun Sangat detail Lalu kita lihat Sangat bagus Ya Ini bagus kayu jati Kira-kira seperti itu Ini mesin router yang digunakan Oh iya ada juga Kalau kayu jati Saya pernah buat kayak gini Coba Detilingnya Sangat detail ya Bahkan sampai ke kabel-kabel yang Kecil-kecil juga bisa Uji Sok Semuanya bisa Dibuat dengan baik Ini kayu jati ya Ini kayu jati Lumas Rail saya taruh disini Biar warnanya gak terlalu putih Kalau habis dipotong itu warnanya putih seperti ini Aku cat Kira-kira seperti itu Ini sama Sama dengan ini Menggunakan mata R 0,5 ya Yang di mesin sekarang Yang lancer Kira-kira seperti itu aja Jadi kalau untuk ukir-ukir Memang rekomendasi kayu Kayu jati Oke Sekian